Pers KPK Tipikor, Saluran Informasi Lintas Indonesia Hasil pantauan langsung LSM KPK Tipikor terhadap proyek pembangunan pengerjaan peningkatan jalan PNPM PUPR, Lebong, Bengkulu Garis Bawah Lebong, Kamis, 27 Oktober 2022 LSM KPK Tipikor, bersama tim dan beberapa awak media kembali memantau proyek pembangunan pengerjaan peningkatan jalan PUPR, Lebong Yang berlokasi di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Sebelumnya tepat pada tanggal 25 Oktober 2022, LSM KPK Tipikor bersama tim juga sudah pernah memantau proyek ini Dan hasil pada saat itu LSM KPK Tipikor bersama tim, hanya menerima bahwa pihak kontraktor terkait akan segera mengkonfirmasi masalah proyek tersebut Namun setelah ditunggu tidak ada konfirmasi dari pihak kontraktor konsultan untuk segera menanggapi masalah proyek tersebut Jadi dikarenakan tidak ada konfirmasi tanggapan dari pihak kontraktor, LSM KPK Tipikor bersama tim serta beberapa awak media kembali turun ke lapangan untuk segera memantau kembali proyek tersebut Dikarenakan proyek tersebut, dengan nilai dana pembangunan lebih dari 5 miliar Namun hasil dari pengerjaan tersebut sangatlah mengecewakan dan dikerjakan Asal jadi, jadi wajar-wajar saja para LSM maupun awak media berkomentar dalam hal menanggapi masalah proyek ini Sebab ini uang negara dana negara untuk digunakan sebagai fasilitas masyarakat Oleh karena itu dapat kita asumsikan bahwa pihak-pihak yang terkait masalah proyek ini, lalai Dalam artian lalai mengawasi berjalannya pengerjaan proyek tersebut Jika memang proyek tersebut sudah dikerjakan dengan benar Kenapa hasil yang didapat berantakan seperti ini Dan juga tidak ada tanggapan sama sekali baik dari pihak kontraktor terkait maupun dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lebong Jadi itu patut dipertanyakan, ini ada apa sebenarnya? Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perpres No. 70 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Barang dan Jasa Berdasarkan peraturan perundangan saja proyek ini sudah keluar jalur undang-undang Per KPK Tipikor Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Yoki Mahendra, Arta